Sebelum berlakunya larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang, ternyata berdasarkan catatan Persatuan Pelayanan Terminal Tipe A Alam Barajo, sudah 7.159 orang dengan 563 bus sudah diberangkatkan dari Terminal Alam Barajo Jambi untuk melakukan mudik lebih awal. Ribuan orang yang diberangkatkan ini didominasi menuju Pulau Jawa. Selain yang melakukan keberangkatan dari catatan pihak terminal, terdapat 2.701 pemudik dengan 211 kendaraan bus yang tiba di Terminal Alam Barajo Jambi. Koordinator Persatuan Pelayanan Terminal Tipe A Alam Barajo Ibrahim mengatakan, lonjakan keberangkatan penumpang terjadi pada tanggal 1 dan 2 Mei kemarin, di mana dalam satu hari mencapai 300 penumpang dengan 10 bus yang berangkat dari Terminal Alam Barajo Jambi. Yang menambahkan, kebanyakan pemudik yang berangkat dari Terminal tersebut, merupakan pekerja perkebunan dan buruh bangunan dari daerah Tanja Barat dan Merangin. Kita lonjakan kita yang puncak di hari Sabtu Minggu kemarin. Jadi dari Sabtu Minggu kita lihat kapasitas kendaraan itu pada keberangkatan biasa yang 4 menjadi 9, bahkan 10 bus hari Sabtu dan Minggu. Nampaknya pada hari Senin ini sudah mulai kurang karena makin dekat pada jadwal penutupan dalam 6.